Bab 2. Bergeser dari pikiran negatif Happiness doesn't depend on how few negative talks you have, but on what you do with the ones you have. Lisa Elsil Karena cara berpikir terbentuk dari kebiasaan, Anda biasanya bahkan tidak mengenali sifat asli pikiran dan reaksi Anda terhadap berbagai peristiwa. Masalah, pikiran negatif Anda sangat berkuasa sebab Anda jarang memiliki kesadaran atau kendali atas pikiran-pikiran tersebut. Anda hanya sekedar menerima pikiran Anda dan merespon berdasarkan hal tersebut. Maka, langkah pertama dalam menata pikiran-pikiran negatif adalah sekedar untuk menjadi lebih sadar terhadap hal itu. Untuk mengidentifikasi cara Anda berpikir dan mengenali gaya eksplanatori Anda. Sekali Anda menjadi lebih sadar dengan monolog negatif yang Anda lakukan, Anda dapat mulai melakukan sesuatu untuk hal itu. Bab 1. Akan memberi Anda sebuah wawasan tentang cara-cara Anda berpikir. Anda dapat meningkatkan kesadaran Anda lebih jauh dengan menuliskan beberapa pemikiran Anda. Pemikiran tentang kejadian di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kami memberikan sejumlah indah di bawah ini untuk membantu Anda melakukannya. Kejadian di masa lalu. Ingat-ingat beberapa peristiwa yang relatif tidak penting, yang menimbulkan kejengkelan kecil. Misalnya, penundaan pesawat, acara yang dibatalkan, sesuatu yang hilang. Pikiran apa yang melintas dalam benak Anda atau bisa saja melintas dalam benak Anda. Contohnya, kalau Anda ketinggalan bus atau kereta, Anda mungkin berpikir, Kenapa hal ini selalu terjadi padaku? Tuliskan apa saja pikiran dan perasaan Anda. Kemudian, pikirkan peristiwa-peristiwa lain yang lebih besar, suatu pekerjaan, proyek di tempat kerja, liburan, hubungan, atau pertemanan yang tidak berjalan baik. Pikiran macam apa yang melintas dalam benak Anda, atau mungkin melintas dalam benak Anda. Apa yang Anda rasakan? Tuliskan hal itu. Kejadian di masa depan. Pikirkan tentang apa yang sebentar lagi tiba, yang membuat Anda bimbang. Sesuatu yang harus Anda kerjakan, tempat yang harus Anda tuju, seseorang yang harus Anda ajak bicara. Orang-orang yang harus Anda temui, apapun itu, bagaimana pemikiran Anda soal itu. Pikirkan tentang hal baik yang sebentar lagi terjadi. Bertemu dengan teman, liburan, atau perayaan bersama keluarga misalnya. Pikiran dan perasaan seperti apa yang Anda miliki soal itu. Apakah sebagian besarnya positif atau negatif? Sekali lagi, tuliskan hal itu. Pikirkan sesuatu hal yang ingin Anda kerjakan di masa depan. Berpergian ke suatu tempat, menekuni sebuah minat atau hobi, mengubah arah karir Anda, meninggalkan sebuah pekerjaan atau hubungan, tetapi yang belum Anda lakukan. Tuliskan pikiran dan perasaan Anda soal itu. Kejadian di masa kini. Dalam waktu beberapa hari ke depan, tuliskan pemikiran dan perasaan Anda tentang berbagai situasi dan peristiwa Anda bisa menuliskannya di atas kertas, bawah selalu pulpen dan kertas, mengirim pesan singkat atau surel kepada diri Anda, atau memanfaatkan aplikasi seperti Talk Diary Pro, aplikasi yang dirancang untuk membuat orang-orang mencatat berbagai pikiran dan keyakinan yang tidak membantu. Anda tidak akan menyadari setiap pikiran yang ada, tetapi ketika Anda memperhatikan sebuah pikiran negatif, tuliskan hal itu. Jangan menghakimi diri sendiri karena memiliki pikiran semacam itu. Cukup dengan menyadari dan menuliskannya. Mintalah kepada seorang yang Anda sukai dan percayai, teman, pasangan, anggota keluarga, Untuk memberi tahu, kira-kira, dalam beberapa minggu ke depan ketika mereka berpikir bahwa Anda membuat komentar yang negatif, tuliskan seperti setiap komentar tersebut. Gunakan perasaan Anda untuk membuat Anda awas terhadap bagaimana Anda berpikir. Ketika Anda merasa cemas, stres, jengkel, atau kesal, berhentilah sejenak dan sadari pemikiran Anda. Tuliskan pikiran-pikiran tersebut. Selain menjadi lebih sadar dengan setiap pemikiran negatif, Anda mungkin memperhatikan sebuah pola atau tema yang timbul. Anda mungkin sadar bahwa Anda cederung melompat pada kesimpulan atau bahwa Anda menjadi terperangkap dalam pola pikir terowongan atau pemikiran yang terburuk. Anda mungkin juga akan memperhatikan jenis-jenis peristiwa dan pengalaman apa saja yang dapat memicu pemikiran negatif Anda. Sekali Anda menjadi lebih sadar, dengan pemikiran negatif Anda, Anda berada dalam posisi yang lebih baik untuk dapat melemahkan dan menggunakannya sebagai petunjuk terhadap tindak yang positif. Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama melibatkan upaya untuk menguji mengganti pikiran-pikiran negatif. Pendekatan kedua melibatkan upaya untuk menerima pemikiran negatif dan bergeser pada pemikiran dan tindakan yang positif. Menentang dan mengganti pemikiran negatif. Menguji pikiran-pikiran negatif dapat membantu Anda untuk melihat apakah pandangan Anda masuk akal dan memanfaat. Namun, yang tidak perlu Anda lakukan ialah untuk mulai berdebat dengan diri sendiri. Katakan saja pada diri Anda bahwa Anda salah. Berpikir bahwa cara yang Anda lakukan tidak akan berhasil. Anda tidak akan menang. Pikiran negatif Anda mungkin yang akan menang. Karena pikiran-pikiran tersebut sudah tertanam dalam-dalam. Sebagai gantinya, mulailah dengan bertanya kepada diri sendiri. Apakah pikiran-pikiran ini membantuku? Renungkan bagaimana pemikiran Anda dapat membantu situasi Anda. Misalnya, jika beberapa minggu sebelum ujian SIM, Anda berpikir, aku bakal gagal dalam tes mengumudiku. Tidak ada harapan untukku. Jawaban terhadap pertanyaan, apakah pikiran ini membantuku? Bisa saja, ya, benar. Hal ini membantuku menyadari bahwa aku perlu berlatih lebih keras lagi. Namun, jika satu jam sebelum tes Anda berpikir, aku pasti gagal dalam tes mengumudi. Tidak ada harapan buatku. Maka, pikiran tersebut mungkin tidak akan membantu Anda. Bahkan, pikiran itu dapat menguasai Anda dan melemahkan kemampuan Anda untuk berpikir lurus. Anda lebih membantu untuk langsung mengganti pikiran negatif Anda dengan pikiran-pikiran yang positif, seperti, aku sudah diajari menyetir dengan baik, aku akan melakukannya sebaik mungkin. Contoh lainnya, bayangkan bahwa kemarin Anda bekerja lembur satu jam di kantor guna menyelesaikan laporan untuk manajer Anda. Pagi ini, ia memberitahu Anda bahwa ia tidak memerlukannya lagi untuk rapat. Anda berpikir, ia pasti tahu sebanyak apa waktu yang kuhabiskan untuk menyiapkannya. Sia-sia saja aku mengerjakan semuanya itu. Lagi-lagi buang-buang waktu saja, ia jelas-jelas sudah berniat untuk mengerjaiku. Tanyakan kepada diri Anda, dalam cara seperti apa, pikiran-pikiran semacam itu membantuku. Ketika Anda bertanya pada diri sendiri, apakah pikiran ini membantuku? Anda tidak mempersalahkan akuransi pikiran Anda. Barangkali hal itu memang membuang-buang waktu. Barangkali ia memang mencoba mengerjai Anda. Tetapi sekarang, terlepas dari akuransi pikiran tersebut, pikiran itu mungkin tidak membantu Anda. Pikiran tersebut merintangi Anda untuk mendapatkan solusi. Apakah Anda yakin? Langkah selanjutnya adalah menghadapi kepastian ketika Anda merasa pikiran Anda sebenuhnya benar. Ingat, jika Anda memiliki kebiasaan berpikir negatif, hal itu akan menjadi posisi awal Anda. Pikiran Anda otomatis akan mengambil dan menerima perspektif yang negatif tanpa mempertimbangkan opsi-opsi lainnya. Jadi, sekarang Anda menguji perspektif negatif otomatis dalam pikiran Anda dan mengenali bahwa ada kemungkinan-kemungkinan lain. Berikut ini sejumlah pertanyaan yang dapat Anda ajukan kepada diri sendiri. Pertama, apa aku yakin bahwa yang kepikiran itu benar? Kedua, bukti apa yang kumpunyai perihal cara aku berpikir soal situasi ini? Ketiga, apakah aku benar-benar tahu pasti soal itu? Ketiga, apa aku 100% yakin? Perspektif alternatif Dengan menguji pikiran-pikiran negatif yang otomatis Anda miliki Dengan melonggarkan singkraman Anda pada apa yang Anda yakini Anda mebebaskan diri untuk mulai berpikir dan merespon dalam cara-cara yang lebih positif Pertanyaan yang dapat Anda ajukan selanjutnya kepada diri sendiri adalah Pertama, apa bukti dari cara aku berpikir soal situasi atau peristiwa ini? Kedua, adakah penjelasan lain terhadap apa yang telah sedang atau mungkin akan terjadi? Ketiga, adakah sesuatu yang positif dan baik dari situasi ini? Dalam contoh, laporan yang tidak lagi diperlukan oleh manajer Anda bisa saja aspek positif dari situasi itu adalah membuat Anda lebih banyak berlatih dalam melukiskan laporan semacam itu Dan, meskipun manajer Anda tidak membutuhkan informasi tersebut sekarang, informasi itu dapat berguna di kemudian hari Mengenali bahwa cara Anda berpikir tidak membuat Anda merasa nyaman atau membantu Anda mendapatkan apa yang diinginkan dapat mendorong Anda untuk melihat dari perspektif yang berbeda Jadi, jika misalnya Anda dipaksa untuk mengubah rencana liburan Anda dan berpikir Mengapa hal ini selalu terjadi padaku? Rencanaku semuanya berantakan Tanyakan kepada diri sendiri Dalam cara apa pikiran ini membantuku? Hal ini tidak membantu Hal ini hanya membuatku kesal dan merasa iba pada diri sendiri Apa aku yakin rencanaku benar-benar berantakan? Ya, tidak sih, tidak sepenuhnya berantakan Aku akan memikirkan tempat-tempat alternatif yang bisa dituju Adakah hal-hal yang positif dari situasi ini? Ya, aku masih punya cuti kerja seminggu dan temanku masih bisa pergi bersamaku Selain melonggarkan cengkraman pada apa yang Anda pikir, Anda yakini Menguji pikiran-pikiran negatif Anda bukan saja menginterupsi pikiran Anda tetapi juga menghentikannya untuk bergulir semakin besar seperti bola saju Mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif Ketika Anda memiliki kebiasaan untuk berpikir dan menafsirkan berbagai kejadian secara negatif tidaklah gampang untuk mengatakan hal-hal positif kepada diri Anda sendiri Juga bukan hal yang mudah untuk mengatakan sesuatu yang positif kepada diri Anda ketika merasa khawatir, stres, atau kesal Hal itu tidaklah mudah, tetapi tidak mustahil untuk dilakukan Beberapa tahun lalu, tidak lama setelah meninggalkan universitas Sam ditawari jabatan di bidang administrasi bisnis di sebuah perusahaan besar di Manchester Aku biasanya gugup saat harus menghadiri rapat dalam pekerjaanku yang baru Aku rasa semua orang lain lebih berilmu dan lebih fasi berbicara daripadaku Aku ngeri membayangkan menjadi pusat perhatian dan ditanyai sebuah pertanyaan yang mungkin tidak ku ketahui jawabannya Yang mengubahnya adalah sedikit nasihat dari seorang kolega yang ramah dan penuh pengertian, Eric Yang sering menjadi tempatku mencurahkan perasaan Dia bukanlah seorang konselor Tetapi aku kini menyadari bahwa pernyataan-pernyataan yang dia ajukan itu cenderung melatihku untuk merenungkan secara mendalam pola pikirku yang negatif Dan membantuku untuk berpikir dalam cara yang berbeda Dia menanyaiku sebelum rapat, apa persisnya pikiranku soal rapat tersebut Kami berbicara tentang di mana aku sedang memikirkan yang terburuk Atau membaca pikiran atau apakah membantu atau tidak bagiku untuk berpikir dengan cara-cara tersebut Akhirnya, suasana menjadi cukup menghibur saat kami berupaya memikirkan bersama-sama Berbagai alternatif cara-cara berpikir yang lebih positif tentang rapat tersebut Pada dasarnya, Erik membantuku untuk memfokus pada hal-hal positif Untuk mengenali bahwa aku lebih menyerupai seorang pendengar daripada pembicara Bahwa kekuatanku terletak pada kemampuanku untuk dengan mudah memahami apa yang menjadi perbincangan beberapa orang Dan mengklarifikasi hal tersebut untuk diriku dan persis rapat lainnya Erik memberiku satu kiat yang bagus pula Dia menyarankan bahwa jika dia tidak ada di situ, setiap kali pikiran negatif ku kambuh Aku sebaiknya bangkit untuk mengganti lingkungan sekitar Dia berkata, Sam, jalan keluar saja Meskipun hanya ke sisi ruang satunya Biarkan perubahan lingkungan sekitarmu mendorongmu untuk mengubah cara berpikirmu Hal itu 10 tahun lalu, sekarang aku tidak bermasalah dengan rapat Tetapi aku masih menggunakan kiat Erik untuk berjalan keluar Kiat itu masih ampuh Kembali pada questionnaire di bab 1 Cermati bagaimana setiap situasi yang membuat respon negatif dan alternatifnya beri respon yang positif Sekarang, teliti kembali pikiran negatif apa saja yang telah Anda tuliskan dalam tanggapan Anda pada situasi-situasi di masa lalu Sekarang dan masa depan yang tercantum di bagian awal bab ini Apa pikiran-pikiran lain yang lebih positif yang mungkin bisa terwujud sebagai gantinya? Cermati masing-masingnya dan sebutkan beberapa ide tentang pikiran-pikiran yang lebih positif untuk mengganti pikiran-pikiran negatif tersebut Jika Anda mendapatkan hal itu sulit, mungkin karena Anda tidak dapat membayangkan diri Anda berpikir dengan cara yang berbeda Coba mundur selangkah dan menjauhkan diri dari prosesnya Anggap diri Anda sebagai seorang penulis naskah Bayangkan bahwa Anda sekadar menulis pikiran dan kalimat untuk sebuah karakter dalam suatu sandiwara Iwal pikiran-pikiran alternatif yang lebih positif Pastikan untuk membantunya cukup masuk akal dan realistis untuk dapat Anda percaya Misalnya, jika Anda berpikir, aku tidak berguna Aku sudah membuat kesalahan lagi Semua orang pasti berpikir aku bodoh Anda tidak perlu mengubahnya menjadi Aku brilian, aku melakukan segalanya dengan sangat baik Semua orang pasti berpikir aku ini luar biasa Hal itu hanyalah satu lagi distorsi kognitif Yang kelewatan positif Sebagai gantinya, ubah hal itu dengan kalimat seperti Aku sudah berupaya sebaik mungkin Terkadang aku membuat kesalahan Tetapi aku bisa belajar dari hal itu Tidak ada seorang pun yang mengharapkanku untuk menjadi sempurna Buatlah pikiran positif baru itu menjadi sesuatu yang rasanya bisa dipercayai untuk Anda Jika tidak, pikiran Anda tidak akan menikmanya sebagai suatu kemungkinan yang real Menerima pikiran-pikiran negatif dan bergeser pada pikiran dan tindakan yang positif Teknik-teknik CBT menguji dan menggantikan pikiran-pikiran negatif telah didapati sangat efektif Dan membantu banyak orang mengubah cara mereka dalam berpikir dan berperilaku Baru-baru ini, satu pendekatan lagi muncul Pendekatan yang didasarkan pada kesadaran Pendekatan ini dikenal sebagai terapi penerimaan dan komitmen Acceptance and Commitment Therapy ACT Terapi penerimaan dan komitmen menyarankan Bahwa Anda tidak memulai dengan menguji pemikiran negatif secara langsung Anda masih perlu menyadari akan pemikiran negatif tersebut Dan mengenalinya ketika pemikiran tersebut tidak membantu Tetapi Anda tidak menghabiskan waktu dan upaya untuk mengujinya Sebagai gantinya, pendekatan penerimaan dan komitmen Mendorong Anda untuk mengakui dan menerima pikiran-pikiran negatif Anda Dan melangkah mundur dari situ Anda kemudian membuat komitmen dengan diri sendiri Berpikir, bertindak dan berperilaku lebih positif Sesuai dengan apa yang Anda inginkan atas sebuah situasi Sesuai dengan apa yang Anda inginkan atas sebuah situasi Fokusnya terletak pada apa yang dapat Anda lakukan secara positif dalam situasi Anda Alih-alih berupaya untuk menguji, mempertahankan dan menganalisis pemikiran Anda Ada tiga langkah penerimaan difusi dan komitmen Satu, penerimaan Dengan mendekatan penerimaan dan komitmen Diakui bahwa mencoba untuk menekan atau mengikari pikiran-pikiran negatif Dapat memakan banyak energi yang tidak diperlukan Energi yang dapat digunakan dalam cara-cara yang lebih positif dan bermanfaat Jadi, Anda mulai dengan mengakui dan menerima pikiran Anda tentang sebuah situasi Dan menerima apa yang berada di luar kendali Anda Contohnya, dengan berpikir, ia pasti tahu sebanyak apa waktu yang sudah kehabiskan untuk menulisnya Sia-sia aku mengerjakan semua itu Sekali lagi, buang-buang waktu saja Ia jelas-jelas sudah berniat untuk mengerjaiku Anda sekedar mengakui pemikiran itu dan menerimanya Anda menerima bahwa pemikiran itu bersifat negatif dan tidak membantu Anda Dua, difusi Ketika terjebak dalam pemikiran yang negatif Anda menjadi apa yang disebut ACT Sebagai menyatu dengan pemikiran Anda Seolah-olah Anda dan mikiran Anda telah membaur menjadi satu Misalnya, berpikirlah pada diri sendiri Aku ini jeruk Ketika Anda melakukan hal itu Anda mungkin kemudian berpikir Aku ini jeruk Hmm, oke Lalu, itu pikiran Anda Tetapi Anda tidak secara otomatis mempercayainya Betul bukan? Anda tetapi ketika Anda berpikir Aku ini tidak berguna Anda berbaur dengan pemikiran tersebut Anda membiarkan pikiran itu mendefinisikan siapa Anda dan diri Anda Namun, Anda tidak harus membiarkan mereka mendefinisikan Anda atau realitas Anda Terlebih karena pikiran itu tidak membantu Difusi membutuhkan memisahkan diri dari pikiran yang negatif Ketimbang terjebak oleh bergumul dengan atau membaur dengan pikiran Anda Anda menyadari pikiran itu dan melepaskannya Bayangkan misalnya seorang serif di sebuah kota kuno di jaman Kobo yang memperhatikan seorang penjahat melegang melintasi sebuah jalan utama Serif mengakui penjahat tersebut Anda Lalu dengan tenang dan tegas mengimbaunya untuk terus berjalan ke luar kota Itulah Anda yang mengakui pikiran negatif Anda dan kemudian dengan tenang memberitahu mereka untuk terus berputar dan keluar dari benak Anda Alih-alih menguji pikiran-pikiran negatif tersebut Anda dapat langsung mengakui dan melepaskannya Jika dan ketika pikiran-pikiran itu datang lagi Pandangi mereka lurus-lurus seperti serif tadi dan mengatakan kepada mereka apa yang perlu mereka lakukan agar terus berlaru Dengan difusi Anda merasakan pikiran Anda sebagai sesuatu yang tidak lebih dari sekedar arus kata-kata, suara, dan gambar tanpa henti Anda tidak menganalisis atau merenungkannya Dan Anda tidak menguji mereka dengan menanyakan misalnya Apakah aku yakin bahwa yang kupikirkan itu benar? Dan bukti apa yang sudah aku miliki mengenai caraku berpikir tentang situasi ini Sebagai gantinya, Anda memperhatikan pikiran-pikiran negatif tersebut dan melepaskannya Agar Anda dapat berpindah pada cara-cara berpikir, merespon, dan berpilaku yang lebih bermanfaat Dengan sekedar menyadari bahwa benak Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran negatif Berarti Anda sudah mulai keluar dari pikiran-pikiran tersebut Sedikit memisahkan diri dari mereka Menuliskan pikiran-pikiran itu dapat membantu Anda untuk memisahkan diri dari mereka juga Daripada membiarkan pikiran-pikiran negatif itu berputar-putar dalam benak Anda Anda bisa melihat pikiran Anda sebagai sesuatu yang tidak lebih dari huruf dan kata-kata di atas kertas 3. Komitmen Ketika pikiran negatif menguasai Anda, bagian emosional dari otak Anda, limbik, mengambil alih, dan bagian pemikir dari otak Anda, neokortex, menjadi tidak aktif Ketika Anda menerima dan melepaskan pikiran-pikiran dan perasaan yang negatif Anda memberikan kesempatan kepada neokortex, bagian rasional dan logis dari pemikiran Anda, untuk mulai bekerja bagi Anda Untuk berpikir dengan cara-cara yang lebih positif dan bermanfaat Anda dapat memikirkan apa yang penting bagi Anda dalam sebuah situasi, membuat rencana, dan mengambil tindakan yang sesuai Contohnya, dengan berpikir, ia pasti tahu sebanyak apa waktu yang kuhabiskan untuk menulisnya Sia-sia saja aku mengerjakan semua itu Lagi-lagi, buang-buang waktu saja Ia jelas-jelas sudah berniat untuk mengerjaiku Anda segera mengakui dan menerima bahwa tetap membiarkan diri Anda terbenam dalam pikiran tersebut tidaklah membantu dan Anda berpindah untuk merenungkan pikiran atau tindakan positif Apa yang dapat Anda ambil Dan jika, misalnya, Anda memiliki peluang untuk mengubah karir Daripada berpikir, aku harus berlatih kembali Uang yang dihasilkan tidak akan sebesar biasanya dalam beberapa tahun pertama Aku perlu mengatur lagi soal penitipan anak Anda menerimanya, tetapi melepasikan pemikiran negatif dan ragu-ragu itu Anda kemudian berkomitmen untuk memberikan diri, waktu, dan energi Anda Guna menemukan solusi yang positif dalam pelatihan kembali Masalah keuangan, penitipan anak, dan sebagainya Sebuah pendekatan berbasis penerimaan dan komitmen Menekankan bahwa tidak peduli apapun yang Anda pikirkan sebelumnya Yang penting sekarang adalah cara Anda berpikir untuk seterusnya Malah, hanya memikirkan tentang apa yang harus Anda peroleh Ketimbang apa yang akan hilang Akan membantu Anda melepaskan semua kenegatifan itu Secara ringkas, sekali Anda menjadi lebih sadar Akan pemikiran pikiran negatif Anda berada dalam posisi yang lebih baik Untuk melemahkannya dan menggunakannya sebagai tindakan yang positif Menguji cara berpikir Anda dan mengenali bahwa hal itu tidak membuat Anda merasa nyaman Atau membantu untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan Dapat mendorong Anda untuk memandang berbagai hal dari perspektif yang berbeda Ketika Anda menggantikan pikiran-pikiran negatif Anda berupaya mencari pikiran-pikiran positif yang mungkin sebagai gantinya Pastikan agar Anda mengutarakan pikiran-pikiran alternatif yang bersifat positif Dalam istilah yang dapat dirima akal dan cukup realistis untuk dapat Anda percayai Segala hal dan segala sesuatu dapat dijelaskan dalam cara yang positif atau negatif Pendekatan terapi perilaku kognitif Cognitive Behavioral Therapy CBT menyarankan agar Anda memilih penafsiran yang paling bermanfaat positif Dan dapat diterima akal dan memberitahukannya pada diri sendiri melakukan hal itu Dengan demikian dapat mempengaruhi secara positif cara Anda dalam merespons berbagai situasi Suatu pendekatan yang berbasis penerimaan dan komitmen Mendorong Anda untuk sekedar menerima dan kemudian melepaskan pikiran-pikiran negatif Dan sebagai gantinya berkomitmen untuk mengarahkan diri, waktu, dan energi Anda pada berbagai pemikiran dan solusi yang positif Terima kasih telah menonton!